Sasak namanya gitu kan, terus itu tuh satu sasak itu berapa ya, seratus apa berapa gitu, jadi sehari dapet seribu gitu aku kumpulin gitu. Jadi ini menyambung hidup lu banget. Iya jadi aku tuh dulu udah dari pagi tuh dari jam 8 sampai jam 11, karena selalu aku tuh siang kan jam 12 gitu, jadi aku bikin saat dulu. Kata nenek aku, sabar ya ah, hidup yang perih, tapi aku tuh sampai sekarang masih inget, walaupun mana enak, kamu susah makan apa-apa gak susah, Insya Allah suatu saat nanti kamu bisa makan enak. Tidak ada nenek, nenek sekarang udah gak ada. Jadi beneran, Saleh ini bener saksi hidup aku banget gimana perihnya hidup, gimana susahnya hidup, gimana rasanya bener-bener gak punya uang. Yang beli sesuatu itu bener-bener gak ada uang, dulu tuh apa aja aku jadiin uang, dulu kakek aku tuh kan keras ya, jadi sifatnya itu galak tapi sayang. Tapi dia tuh bingung mau ngasih gak punya, jadi dia tuh ngedidik aku tuh misalkan kayak mau bayar sekolah nih, apa kenaikan kelas, ada iuran-iuran kan. Tuh katanya kamu ada sawah, katanya apa kek gitu, aku nanam cikur, kencur gitu ya, nanti kencurnya aku bersihin, aku ini, aku jual ke pasar, kayak nanam ikan. Dibikin mandiri dari awal, prosesnya juga panjang. Dulu aku sampe tangan tuh kapalan, karena aku dulu ada nanam cabai gitu di sawah, itu dari aku nyangkul, aku garis-garisin tuh si tanahnya itu. Terus aku ngambil air ke kali yang di dalam rumah aku itu, dari mulai nyangkul, aku ngairin sawah, aku nanam benih, terus aku ngambil apa namanya, pupuk dari kandang kambing gitu, sendiri aja. Sampe dia bener-bener umpuh, sampe bener banyak banget itu, kayak sampe panin, aku jualin ke pasar gitu. Makanya aku dididiknya dari kecil tuh emang udah keras hidupnya, jadi kayak, aduh banyak deh pokoknya. Makanya sekarang kok ada maselamat netizen, ah selek deh, gitu. Coba kita makan yuk, makan ini adalah perjalanan hidupnya inces. Makan, 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 makan. Ayo makan, 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 makan. Ayo makan Cez. Aduh, seri banget. Sekarang Alhamdulillah Cez udah bisa menaikkan derajat keluarga. Aduh, manis. Sekarang udah tinggal menikmati manisnya hidup, pahitnya, getirnya, sudah lewat. Ya, ini bener makanan sejarah banget buat aku ya Allah. Dulu adik aku tuh, sampe nangis nampaknya pengen pisang saya tuh. Jadi aku suka ada sisa-sisa serpihan, gorengan gitu. Aku bawa kermesnya, masukin plastik, aku bawa ke adik-adik aku gitu. Ini mah doa dari nenek, didikan dari kakek, dan ketulusan kerja keras mama. Udah ini mah. Banyak banget kata-kata nenek aku tuh dulu yang... Kalo dibikin-bikin seorang, oh bener ya, apa yang dibilang kejadian gitu. Nenek... Ada satu momen yang bikin aku tuh perih banget hatinya, kayaknya sedih banget. Jadi ada pasar malam, saudara aku tuh ngasih gitu kayak makanan. Terus pas dibuka tuh isinya tuh gak ada dagingnya apa-apa. Cuman kuah doang sama tulang taleng gitu. Terus adik aku tuh gerang banget kayak, wah enak kayak makan daging gitu. Padahal saki gak pernah makan daging, makan luar gitu-gitu tuh. Kuahnya doang. Aku mau nangis aja di pojokan hordeng. Kata nenek aku, udah ah gak usah nangis, disyukurin aja. Pokoknya kalo dikasih sama orang, mau sedikit, mau banyak, mau enak. Aku mau gak, makasih aja, syukurin. Nanti suatu saat lo bisa makan enak tiap hari itu. Dan sekarang disuruh makan terus, makan makanan enak. Dulu dibayar buat lo makan. Dulu awal-awal tuh aku makan, kalo makan enak tuh kalo dulu ya, aku tuh suka nangis. Eh ya Allah, tiba kalo ada nenek aku sama kaki aku ajak makan enak tiap hari gitu. Mereka lihat pas kamu sukses gak sih nenek? Nggak ada, dia nenek aku sama kaki aku tuh pergi pas aku lagi ngerintis-ngerintisnya gitu. Apa-apa ya Cez ya, tapi sekarang kan Cez sudah menjadi orang yang sukses. Ini jadi pembelajaran buat semuanya. Bahwa from zero to be hero inilah Cez Napati. Fregi. Cez udah tinggal nikmatin, mempertahankan, memperjuangkannya lagi. Ceritanya ini tuh, jadi semua orang tuh bisa menggapai mimpinya. Asal ada doa, ada usaha. Doa terus tanpa usaha juga nggak bisa. Usaha terus tanpa doa juga ya udah nihil juga ya kan. Dan itu semua dilakukan ya Cez. Ya pokoknya mau pahit, manis, getir ya udah dinikmatin aja lah. Serahinnya sama-sama Allah, penting usahanya jangan kendor gitu. Nah sekarang tuh tujuannya tuh membahagiakan ibunya. Tapi ada satu momen, ibunya minta sesuatu tapi belum bisa diwujudin. Apa sih? Nih, kita lihatin fotonya dulu, abis itu kamu ceritain. Nih fotonya nih. Ada apa dengan toilet itu? Jadi... Ya mama kan udah agak sepuh sekarang kan. Terus kalo di kampung itu kan, toilet itu kan selalu jongkok kan. Ya, jongkok gitu ya kan. Terus kemarin dia telepon, beberapa bulan yang lalu dia telepon sama aku. A, mama tuh sekarang udah rada cangkel ya kalo mau BAB terus kayak jongkok. Katanya suka pusing berdirinya. Oh ya udah tuh mah ganti pake kloset duduk. Aku bilang gitu kan. Oh iya, nanya mama cari ya gitu kan. Karena kan aku tuh jauh banget dari Cianjur Kota tuh 4 jam lagi. Terus abis gitu dia nyari. Namanya orang tua ya kalo misalkan walaupun rezekinya ada gitu kan. Nanya suka ga enak gitu kan. Ah, nah Cina mahal ya kloset duduknya berapa mah? 4-5 jutaan. Ah, tegedah Cina mahal. Awis. Gitu kan. Habis itu udah. Gak apa-apa mah beli aja cari. Katanya habis itu udah cari tuh. Ah, gak ada yang bisa masanginnya. Karena di kampung banget. Ada udah beli belum? Belum. Karena ada yang masang gak jadi. Udah lah repot. Cina bilang, mama tunggu aku pulang nanti aku bawa orang. Pasang sana. Sabar aja dulu. Aku bilang, ini kan mau lebaran kan. Selanjutnya kan banyak keluarga. Jadi biasanya ada dua gitu maksudnya. Habis itu. Habis itu udah. Aku pikir selesai kan. Case close. Dia seminggu telepon lagi. Ah, ada kabar gembira. Cina. Apa mah? Belang. Atus beres, udah beres. Ini kloset duduknya. Hah? Aku bilang, dimana belinya? Udah ini mah murah. Katanya gitu. Dikirimlah fotonya sama dia. Kita lihat fotonya lagi. Sembrek. Kloset duduk ala mamanya. Nges. Lihat lagi. Sekali lagi tuh. Dari cerita tadi. Ini dia kreativitas dari ibu. Dari incesnabati. Nih. Tuh. Nah, kloset duduk. Akhirnya kloset duduk. Kloset jongkok. Dipakein. Undakan. Ditinggin undakannya. Terus dia. Beliau itu duduk. Dia duduk. Aku bilang. Gimana caranya? Aku bilang. Mama. Mama. Tersabar. Aku tuh. Mama. Terus. Tidak. 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 np. Sampai sekarang. Maruk. Encs mau berjuang terus. Iya, benar. Sekarang berapa usianya Nges? 34. Kenapa? Rencana berapa lama? Rencana berapa lama? Bukan rencana loh. Jakar mati dong. Elu bagaimana sih? Rencana dan kedepannya ngapain maksud gua. Ini dia tuh, perjuangannya luar biasa loh. Nih kita liat video perjuangan ya, Inces. Makin banget sih, mau jadi apa mau jadi Vicky Burki. Bukan, raturum bewes. Tadi kan nge-gym, apa lagi luaraganya? Jalan, pagi-pagi, tenis. Eh kapan main tenis di rumah aku lagi? Ayo bener lagi dong. Tapi bagus tuh Inces main tenisnya lu, gue akui. Bagus. Dia pukulannya, powernya lebih kira dari gue, powernya. Boongan lu. Keras loh dia powernya. Dia tinju lawan Anwar, Anwar kalah. Iya. Jalan, dia lumayan tiju Anwar bareng di. Tapi dia main tenisnya bagus, pukulannya bagus loh. Learning by doing lah. Wih di bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Nah gimana kalau kita makan makanan jajanan gitu mau gak sih? Mau dong. Ayo Ces yuk. Yuk. Nih, nicipin makanan Alan Ces nabati nih. Bapak, ketemu lagi. Ampun deh. Cilot. Cilot. Tentang gejrot. Bapak-bapak. Cilot. Cilot. Oh jangan-jangan begini aku seneng tau. Iya, iya. Karena kita support UMKM tuh program aku juga sekarang makanya tuh lebih ke UMKM gitu loh. Coba, 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 coba. Kerajo sama udah kamu review ya waktu itu. Udah dong sayang. Ini, ini, ini. Nah ini tau gejrot. Coba kita cobain dulu yang mana nih. Ini dulu, ini dulu. Ini cilok, aduh ya Allah. Cilok. Cilok mending ngenahen. Benar guys. Coba, coba, coba. Aku seneng banget dulu nih makan cilok. Zaman-zaman SD. Dulu. Pakai sambal goang, ya kan? Iya, sambal goang bener. Tuh, ini. Coba lahir-lahirin. Hmm. 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 Kalo kata kaki aku tuh, cilok tuh makan-makan orang susah. Zaman-zaman Belanda. Hmm. Endo. Endo. Pake nasi mau. Karena Iban Hakim, coba. Berdua, 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 berdua. Coba suapin aku. Hmm. Hmm. Apa Trenpo? Hah? Ah. Endo banget. Ciloknya ya Allah. Hmm. Aki dicolok. Dicolok. Enak. Hahaha. Dicolok. Ngenang. Nenang. Gatian yang ini sekarang. Ih tau gejrot. Tahu gejrot. Tahu di gejrot, di gejrot. Ngenang. Hahaha. Wuhuhuhu. Bismillahirrahim. Hmm. Enak gak? Enak gak? Enak gak? Bahaya. Ancaman. Pedak apa? Ih. Enak banget. Gak ada ya Dun. Enak apa-apa? Enak banget. Enak emang langganan kita ini. Wuhuh. Enak. Cobain dong. Endos rendok ini. Nah kalau pedes mah gua gak kuat lah. Enggak ini gak pedes. Hmm. Enak Pongfi. Enak ya? Enak beneran ya? Hmm. Hmm. Gak enak gimana? Hmm. Ngenang. Oke. Masih dengan tema makan-makan. Setelah ini kita akan ada orang yang mau challenge kita untuk ngebedain. Makanan murah dengan makanan mahal. Yang bener. 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 Wow. Hanya satu yang tak mungkin kembali. Dari looks aja deh dari looks. Yang mahal yang mana? Yang inilah kelihatan cita rasanya. Yang mana? Yang mana? Yang kita beda yuk. Ya. Yang kita ini puncat. Yang puncat. Yang mana? Yang mahal yang? Yang bener yang? Yang ini yang mahal. Ya. Emang bener. Teramat berarti.